Dua pengedar antar kabupaten berhasil dirikus oleh tim Satres Narkoba Pores Patang Hari Jambi. Penangkapan dua tersangka tersebut berasal dari laporan masyarakat mengenai banyaknya peredaran narkoba di wilayah desa Batin Dusun Anggrek, Kecamatan Bajubang. Mendapatkan informasi tersebut kepolisian langsung bergerak menuju lokasi, kemudian berhasil menangkap pelaku berinisial SD di Dusun Anggrek, Kecamatan Bajubang. Selanjutnya, tim Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berinisial DI di Dusun Meranti, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang. Wakap Pores Patang Hari Kompol Andi Sulkifli saat konferensi pers mengatakan bahwa kedua pelaku ini termasuk pengedar dengan jaringan antar kabupaten. Dikatakan Wakap Pores, dalam penangkapan kedua tersangka tidak ada perlawanan. Untuk saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Untuk barang bukti yang diamankan saat ini, 11 paket kecil transparan berisi kristal diduga sabu, 2 senjata api rakitan, 4 amunisi aktif, 1 unit sepeda motor Honda Revo BH 4885 FP, 2 timbangan digital, 1 buah kantong plastik warna hitam, 1 buah hisap sabu bong, 1 buah korek api yang terangkai dengan jarum, 1 bungkus kotak gudang garam, 1 buah celurit, 1 buah pisau, sangkur dan 3 udit pisau biasa. Selanjutnya, konsolidasi dan selanjutnya anggota menuju ke PKP yang dimaksud. Sesampil di sana ditemukan di salah satu rumah tersangka inisial S, yang mana mereka sedang mengkonsumsi narkotika. Di lokasi tersebut dilakukan penggerdahan badan terhadap tersangka, yang mana saat itu tersangka ada dua orang, ada S dan D. Nah, setelah itu, karena di lokasi tidak ditemukan barang bukti, sehingga akhirnya dikembangkan ke rumah seseorang yang disebut bahwa... Untuk kedua tersangka akan dikenakan Pasal 114, Pasal 112, Undang-Undang 35 tentang narkoba, ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Kabupaten Batanghari, Indra Wijaya melaporkan. Terima kasih telah menonton!